Merebaknya virus corona membuat seorang pengantin di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mengucapkan ijab Kabul melalui video call. Proses ijab Kabul dilakukan lantaran mempelai pria tertahan di kota lain karena harus menjalani karantina selama 14 hari setelah ditetapkan sebagai ODP. Merebaknya virus corona tak hanya membuat resah warga, tetapi juga menyisakan cerita unik. Di Kabupaten Kolaka, sepasang pengantin menikah melalui video call. Dalam video call, penghulu memulai proses ijab Kabul dengan penyerahan wali dari wali mempelai wanita. Kemudian mempelai laki-laki membaca ayat suci Al-Quran sebelum mengucapkan ijab Kabul. Prosesi pernikahan ini belakangan diketahui dilakukan antara mempelai wanita yang merupakan warga Kolaka dengan mempelai pria yang berdomisili di kota Malang. Saat ijab Kabul dilakukan, mempelai pria berada di Surabaya setelah tertahan tak dapat menuju ke Kolaka karena harus menjalani karantina selama 14 hari setelah ditetapkan sebagai ODP. Makanya itu saya pertanyakan, kenapa? Karena ini laki-lakinya tidak diizinkan masuk Kolaka karena dia itu bertempat kerja di Surabaya. Sementara itu, Camat Kolaka, Amri, mengatakan pihaknya telah mengimbau kepada pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan agar tidak mengundang orang banyak sesuai maklumat Kapolri. Setelah disepakati, proses ijab Kabul tetap dilaksanakan, namun melalui video call dengan mempelai laki-laki yang disaksikan sejumlah pihak keluarga mempelai perempuan. Begitu pihak laki-laki datang, kami sudah konsultasi dengan tim gugus tugas sargas corona di posko bencana bahwasannya pihak laki-laki yang dari Surabaya itu akan diisolasi selama 14 hari dulu. Setelah itu baru bisa dinikahkan. Pihak keluarga berharap wabah virus corona segera berakhir agar kedua mempelai dapat melangsungkan resepsi pernikahan.